Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel ini kali ini kita akan membahas tentang 7 sunnah Rasulullah yang harus dijaga sunnah Rasulullah maksudnya adalah teladan atau contoh terutama teladan Nabi Muhammad SAW termasuk sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah menjalani hidupnya beberapa sunnah Rasulullah yang harus dijaga diantaranya adalah pertama berwudu Khalifah Ali bin Abi Talib berkata orang yang selalu berwudu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa ampuni dosanya dan sayangi dia ya Allah wudu yang terjaga akan membimbing kita agar berhati-hati dari berdosa oleh karenanya sunnah yang pertama ini harus kita amalkan sangat-sangat penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi orang Islam yang senantiasa sholat tentu wudu selalu kita lakukan yang kedua amalan sunnah Rasulullah SAW adalah sholat tahajud dan witir tahajud adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya pada malam hari dan sebaik-baiknya setelah tidur lewat tengah malam dengan rokaat sependek-pendeknya dua rokaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas karena kemuliaan seorang mu'min terletak pada tahajudnya Abu Sulaiman Ad-Daroni berkata demi Allah kalau bukan karena sholat malam aku tak senang hidup di dunia sedangkan sholat witir adalah sholat sunnah yang memiliki rokaat ganjil bagi umat Islam di sepertiga malam sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud sholat tahajud akan menemani terangnya di alam kubur nanti sunnah Rasulullah yang ketiga adalah sholat berjamaah sholat itu merupakan ibadah yang terbesar tidak ada satupun amal ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah sholat dan Allah yang menyebutkan demikian di surah al-anarnya ibadah sholat pertama niatnya ikhlas yang kedua ya mengikuti contoh Rasul yang ketiga nilai kehusuannya maksimal barulah ibadah tersebut akan bernilai berkualitas dan layak sholat bersama orang lain berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sholat berjamaah bersama dua orang lebih baik daripada sholat berjamaah bersama satu orang semakin banyak jamaahnya semakin disukai oleh Allah hadis riwayat al-hakim sholat duha sunnah yang keempat sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu matahari mulai meninggi setelah terbit sekitar satu tombak atau kira-kira 25 menit setelah matahari terbit sebelum matahari berada di atas kepala manusia Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW berpesan kepada ku akan tiga hal puasa tiga hari pada tiap bulan sholat duha dua rukaat dan sholat witir sebelum tidur hadis riwayat muslim sunnah yang kelima adalah tadabur al-qur'an sebelum terbit matahari ibn al-qayyim dalam kitabnya al-fawaid berkata bila engkau ingin mengambil manfaat dari al-qur'an maka hadirkanlah hatimu saat tilawah atau membaca al-qur'an dan mendengarnya alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia sebaiknya mata membaca al-qur'an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman lebih bagus lagi jika rangkaian ibadah ini dimulai dengan sholat subuh berjamaah kajian mengaji atau membaca al-qur'an lalu berzikir sampai waktu duha tiba lalu kita melaksanakan duha maka akan mendapat pahala seperti pahala umrah insyaallah sunnah yang keenam adalah puasa Senin Kamis Rasulullah SAW bersabda amal perbuatan itu diserahkan atau dilaporkan pada hari Senin dan Kamis karena itu aku suka apabila amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa hadis riwayat Muslim sunnah yang ketujuh adalah sedekah setiap hari sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin dengan niat mencari rita Allah Allah menyukai orang yang suka bersedekah dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari Rasulullah SAW bersabda sedekah tidak akan mengurangi harta Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan dan seseorang yang merendahkan diri karena Allah yang maha mulia lagi maha agung akan mengangkat derajatnya hadis riwayat Muslim itulah tujuh sunnah Rasulullah SAW yang harus kita jaga mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari amin ya rabbal alamin